Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirinor atau yang akrab dipanggil Paman Birin resmi membuka acara Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popdakalsel tahun 2023 di gelanggang olahraga Hasanuddin HM Kota Banjarmasin. Acara yang diikuti kurang lebih sekitar 1.378 atlet, 279 pelatih, dan 117 orang ofisial tersebut diselenggarakan di dua kota yakni Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Pembukaan Popdakalsel yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Kalsel ini memperebutkan sebanyak 210 medali emas, 210 medali perak, dan 308 medali perunggu. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel Haji Sahbirinor berpesan dan menghimbau kepada seluruh atlet Popdakalsel agar dapat bertanding secara sportif dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya sesuai dengan cabur yang diikuti. Sedangkan bagi para dewan juri diharapkan agar dapat memberikan penilaian yang jujur dan seadil-adilnya sehingga pelaksanaan Popdakalsel 2023 ini dapat terselenggara dengan sukses dan lancar. Pada para atlet, kita berharap mereka bisa mengeluarkan kemampuan yang terbaiknya sesuai dengan keahliannya di bidang olahraga apa. Kemudian juga kepada para wasit juri, saya minta yang seadil-adilnya yang sportifitas jangan ada keberpihakan walaupun yang bertanding itu adalah anak muridnya, bimbingannya jangan ada sampai penilaian seperti itu. Jadi kita berharap sekali wasit menjadi juri yang teradil di Popda khususnya buat anak-anak kita pada hari ini. Sementara itu, Herman Syah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan dalam laporannya menjelaskan, kejuaraan Popdakalsel 2023 ini merupakan ajang seleksi atlet yang akan mewakili Kalimantan Selatan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023. Selain itu, acara ini juga merupakan kelanjutan dari kegiatan prapopnas yang telah diselenggarakan pada bulan Desember 2022 lalu. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Dari Kota Banjarmasin, Firman Tapin TV melaporkan.